Pemirsa industri game di tanah air ini mempunyai prospek bisnis yang kian cerah. Terlebih, di masa pandemi banyak masyarakat yang menjadikan game untuk mengisi waktu luang mereka selama berada di rumah. Industri game di Indonesia bisa menjadi modal bagi kebangkitan subsektor ekonomi kreatif di tengah pandemi. Industri game di Indonesia menunjukkan tren kenaikan positif. Bahkan industri aplikasi game developer memiliki nilai pertumbuhan positif tertinggi kedua di bidang ekonomi kreatif. Setelah industri pertelevisian dan radio, e-sport digadang-gadang bisa menjadi salah satu penyelamat ekonomi Indonesia dalam masa pandemi yang belum usai. Nominalnya, wow, 24,88 triliun rupiah atau 2,19 persen sumbangan sektor gabungan antara aplikasi dan game developer untuk PDB nasional. Dan aplikasi game, subsektor aplikasi dan game developer ini menunjukkan tren kenaikan semakin positif dengan jumlah pertumbuhan hampir mencapai 4,5 persen. Indonesia saat ini tercatat penempat diurutan ke-16 di dunia dengan jumlah 43,7 juta pengguna game dan pendapatan yang dihasilkan sekitar 12 triliun rupiah. Berjakarta, Lisa Oktatiani, AINews, melaporkan.